Hi, it's me Cacu Kali ini aku mau review dan swatches Beberapa merek lipstick Ini aku punya 5 merek lipstick Yang warnanya hampir sama Yaitu sugar plum Kayak ungu-ungu gitu Ungu deep purple gitu Terus aku punya Ini satu namanya wet and wild Matte lipstick, ini yang sugar plum fairy Warnanya kayak gini nih Kalau kalian bisa liat Ya, ungu-ungu ini Terus yang kedua aku punya Australis Fairlour Lips Ini warnanya juga hampir sama Sama kayak yang dibotong Warnanya krim Dan yang ketiga Aku punya, ya yang kalian juga Sudah tau lah ya Ada NYX Soft Meat Lip Cream Ini yang Copenhagen Warnanya juga sama kayak yang dibotong Kayak gini Yang keempat Ada yang lagi hits banget nih sekarang Colourpop Lipstick Ini yang LBB Matte Warnanya kayak gini Kayak crayon jisuh Oke ya Terus yang terakhir aku punya L.A. Girl Ini yang backstage Warnanya juga yang bersama Ini lipsticknya gak lebih dari 200 ribuan Semuanya under 200 ribu Jadi kalian kalau misalkan emang mau beli lipstick Lipsticknya murah Kalian bisa beli kelima perang lipstick ini Oke, kita mulai review dari Wet n Wild dulu Ini Wet n Wild Lipstick made Menurut aku ini Enak banget dipakenya Walaupun Lembut Walaupun Ini lipstick Cuman ini tuh lembut banget Terus made Dan Dipakenya enak banget Langsung dipake Tanpa harus ada aplikatornya Kayak yang biasa kepentingan Kayak NYX ini kan harus Ada aplikatornya Kalau ini bisa langsung dipake Itu aja Terus Tapi menurut aku ini Mudah hilang Terus Tapi Ini worth it Karena ini harganya murah Jadi kalau misalkan kalian mau Ganti-ganti lipstick Ini bisa jadi Apa ya Bisa jadi salah satu Pilihan kalian Karena ini Harganya murah Sekitar 50-60 ribu aja Terus yang kedua Ada NYX Copenhagen Soft Matte Lip Cream Yang kalian tau Ini Menurut aku Lembut banget Creamy banget Seperti namanya Dan ini Ini wangi banget Creamy kayak wangi-wangi vanilla gitu Terus pas dipake juga Enak banget Pas dipake itu Pertama creamy Tapi Lama-lama dia jadi matte gitu Terus tapi Kalau menurut aku Kalau yang Copenhagen ini Harus dipake Berulang kali Karena ini kan warnanya Deep purple gitu kan Jadi kayak harus Berulang kali Biar warnanya keluar Karena kalau misalnya Kayak cuma sekali gitu Warnanya kurang-kurang dapet gitu Terus Yang ketiga Aku punya Colorful Lipsticks Ini Enak banget Handy banget Kalau misalnya kalian Naruh di tas Atau kalian naruh di kantong pun Ini enak banget Karena Kayak cuma gini doang gitu Enak banget ya pokoknya Lakinnya Terus Ini kayak crayon Gak perlu pake aplikator Dan Warnanya juga Macem-macem banget Kalau misalnya kalian bisa liat di Websitenya Atau di Instagram gitu Ini warnanya Yang aku pilih LBB Karena Sama kayak yang lain Warnanya kayak purple-purple gitu Ini wangi banget Terus enak banget Dipakenya Dan Menurut aku ini Pointy banget Jadi kalau misalkan diaplikasiin Itu Untuk Di Cupid ini Bisa enak banget deh Pokoknya Terus Yang keempat Aku punya Australis Fairlore Lips Ini yang Dubai Nah Ini tuh Menurut aku Apa ya Ini wangi banget sih Ini menurut aku Lipstick terwangi Wangi banget Wangi tuh kayak Semacam Anggur-anggur gitu Enak banget Dan tahan lama Yang penting Jadi bener-bener Matte banget Pas kita pake Sekali pake tuh Warnanya langsung Keluar banget Dan terakhir Ada LA Girl Backstage Ini Apa ya Salah satu Lipstick matte Yang paling Tahan lama Menurut aku Soalnya aku pernah Nyobain dari Kelima ini Yang paling Tahan lama Itu emang Paling tinggi Tapi kalian harus Hati-hati banget Pakenya Karena Kalau misalkan Kalian salah pake Dan pasti Aplikasikan Terus misalkan Kalian salah Itu Untuk ngapusnya Susah banget Karena ini Warnanya tahan lama Banget Dan Susah ilang Kalau menurut aku Tapi ini Aplikatornya juga Enak banget sih Dipake Jadi pas Di bagian-bagian Bilir yang susah Ini Ini bisa Aplikatornya Gitu Sekarang kita Mulai Soalnya Sajib 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 Hai, tadi kita udah review dan swatcha 5 lipstik yang udah tadi aku bilang Dan aku lebih prefer kedua lipstik Yaitu NYX Soft Mint Lip Cream Ini yang aku penhajaan Dan yang Australis Pearl Lips Selain mereka yang keduanya matte Dan mereka juga ringan banget dan gampang dihapus Dan ini sesuai Sebenernya sesuai ini kalian aja ya Kesukaan kalian Kalau misalkan kalian emang suka yang Gak gampang dihapus Kalian bisa beli LA Girl Karena ini emang tahan lama banget Dibandingkan yang lainnya Tapi kalau aku lebih prefer kedua ini NYX, Copenhagen, dan Pearl Lips Yaudah Terima kasih Sedang menyaksikan review dan swatches dari aku Nantikan review dan swatches lain dari aku Semoga infonya dari aku berguna Bagi kalian untuk memilih lipstik yang baik dan benar Thanks for watching Dadah